Intro Video seorang pria mengemuk di bengkel sepeda motor yang ada di kota Pemantang Syantar, Sumatera Utara viral di media sosial. Dalam video kerekaman CCTV, pelaku yang diketahui berinisial deha yang mengenakan jaket berwarna biru seketika mengamuk dan melepar ibu pemilik bengkel serta menganiaya seorang mekanik. Akibatnya, mekanik dan ibu bengkel yang lanjut usia itu mengalami luka parah di bagian wajah setelah pelaku melempar dengan menggunakan spray part motor. Pemilik bengkel berusaha menenangkan pelaku, namun pelaku yang sudah terselut emosi tetap marah-marah. Bahkan pria tersebut mengaku tidak takut dilaporkan kepada polisi. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian, namun hingga saat ini pelaku belum ditangkap. Akibat tidak adanya respon dari polisi, keluarga korban kemudian menyebar luaskan rekaman CCTV dengan harapan agar viral dan polisi segera menangkap pelaku. Keluarga korban berharap polisi segera bertindak dan menangkap pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Terima kasih. Baru kalau sampai depan ngamuk lagi dia, dikira mau menantang dia ya, karena kan dia di samping. Ada di sana lah kejadiannya. Apa yang dilemparnya sama ibu? Aku nggak jelas, tapi begitu aku dapat capture dari orang, aku nggak lihat sampai sekarang. Dikasih-kaket itu cukup bisa ada di media sosial lah. Aku itu ketengok kan, aku sebenarnya taunya pas ini, kan udah gigi antar ke rumah sakit, pulang. Ketengok kan, bahwa ini sedang pecah. Aku takut bilang dilemparnya kan. Jadi dilempar pakai ini kan ya? Iya. Dari pemantang Siantar, Sumatera Utara, Jawa Merita melaporkan. Terima kasih.